Sedara Kodam 18 Kasuari berkomitmen untuk turut serta dalam misi mensukseskan berbagai agenda pembangunan di daerah melalui perwujudan kondusivitas dan stabilitas kantip mas di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat. Kejaran Kodam 18 Kasuari dalam dukungannya kepada program kerja pemerintah berkomitmen untuk turut serta dalam misi utamanya mensukseskan berbagai agenda pembangunan di daerah. Komitmen tersebut tentunya akan diwujudkan melalui peran sertanya dalam memelihara kondusivitas dan stabilitas kantip mas di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat. Penegasan ini disampaikan pangdam 18 Kasuari Mayor Jenderal TNI Jopi Onesimus Wayangkau usai melaksanakan serat rima jabatan dan rem 181 Prajavira Tamasorun dari pejabat lama Brigjen TNI Ignatius Yogo Triyono kepada pejabat yang baru Brigjen TNI Julius Selvanus Jumat Pekan kemarin. Menurut Jenderal Berbintang 2 Kelahiran Serui tersebut komitmen dimaksud merupakan tugas pokok jajaran Kodam setempat sebagai bentuk kontribusi positif terhadap upaya pembangunan dan sejahterakan rakyat. Tugas pokok kita, yang pertama menjaga kedaulatan negara, yang pertama untuk melaksanakan ini kita yang paling penting menjaga keamanan, keamanan wilayah secara keluar. Tapi kita tidak sendiri, kita dengan instansi yang ada, termasuk polisian dan pemerikadanya, kita berusaha untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kodam Barat untuk membangunan pembangunan pembangunan. Sehingga itu yang menjadi tugas pokok kita, kita menjaga keamanan sehingga proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa dijalankan untuk melaksanakan ini banyak kegiatan di wilayah Kodam Barat. Untuk sama-sama kita menjaga keamanan dan keamanan sehingga pemerintah daerah, apakah itu provinsi atau kabupaten, masih mendapatkan melakukan proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ini. Karena kita Kodam 8.11 hari ini punya satu korem, jadi korem 8.11 hari ini dia melakukan tugas-tugas yang dilakukan oleh pemerintah ini. Sehingga kita hati lantai, keadilan korem 8.12 hari ini bisa diperlukan oleh pemerintah yang tidak terhubung. Pendukung tugas dan komitmen tersebut, penambahan satuan setingkat korem, korem serta korem pun akan dilakukan di jaturan Kodam Kesuari dalam rentang waktu kedepan. Anggeri Nisumbung, CWM Channel Terima kasih telah menonton!